Intro Halo, kembali lagi bersama saya Karel, host di podcast UMKM Talks Kali ini saya bersama dengan Ibu Endang Retno Wardani, selaku mentor di SML UMKM Center Selamat sore Ibu Dhani Selamat sore Ya, kita sekarang ada di podcast UMKM Talks Kita mau ngobrol-ngobrol tentang program kita di SML UMKM Center Ada yang terbaru yang namanya pelatihan UMKM khusus untuk disabilitas Ibu kan juga termasuk mentor di pelatihan UMKM disabilitas Nah boleh diceritain gak nih Ibu, apa pengalaman Ibu mungkin dari awal sampai sekarang bisa dekat atau kenal sama para penyandang disabilitas ini Baik, thank you Mas Karel Iya sama-sama Jadi sebenarnya perjalanannya panjang, background saya dari psikologi Mas Psikologi Psikologi berarti khusus menangani ada khusus menangani disabilitas Oh disabilitas Salah satunya Salah satunya Iya, karena saya memberikan counseling untuk psikologi Oh gitu Nah, saya melihat Mas Kan adik-adik disabilitas ini banyak yang ikut sekolah ya Tapi kemudian kalau udah sekolah, kemudian mereka belum tentu terserap untuk bekerja di dunia kerja Untuk bekerja, untuk di dunia kerja benar-benar Karena kan emang di dunia kerja itu yang dibutuhkan sangat utama kan yang emang benar-benar dalam keadaan normal gitu ya Bu ya Betul, lebih banyak demikian walaupun hal tersebut diatur sih sama pemerintah bahwa perusahaan diharapkan bisa menyerap Tapi kan tidak semua ya Mas ya Nah, sehingga kebanyakan mereka kemudian tidak bisa mandiri untuk menghasilkan dan mengatur kehidupannya Karena secara finansial pasti masih tergantung Iya betul Nah, pada kesempatan di mana ketika UMKM Center menyelenggarakan program UMKM Latihan dan mentoring Lalu saya lihat kenapa enggak ya Kalau kita bisa mengembangkan untuk mendampingi yang disabilitas Ah, betul-betul Nah, itu awalnya Mas Awalnya seperti itu Iya, betul Berarti sekarang ini pelatihan UMKM khusus disabilitas ini emang awalnya itu Ibu Dania dan juga dari tim SML UMKM Center ya Bu ya yang merencanakan tentang program tersebut Boleh dikasih tahu enggak Bu, apa sih ini tujuannya ke depan untuk pelatihan UMKM disabilitas ini? Oke, jadi karena proses yang berjalan di dalam pelatihan berbasis produk Berbasis produk? Jadi kayak ini nih Mas Apa itu Bu? Ya, ini kan adalah produk-produk yang mengangkat limbah menjadi bahan untuk memproduksi sesuatu Nah, karena berbasis ramah lingkungan Ramah lingkungan Maka UMKM disabilitas ini melatih kepada adik-adik disabilitas untuk bisa belajar memproduksi produk-produk seperti ini Oh, ini berarti sudah dibuat dari teman-teman dari disabilitas ya Bu ya? Hasil pelatihan UMKM kemarin ya Bu? Betul Kan kita selenggarakan online ya Mas Jadi mereka dimanapun bisa ikut Nah, nanti kita kirimkan tuh media ajarnya Bahkan bahan-bahan Karena kita bekerja sama dengan bank sampah Bank sampah Untuk mengumpulkan limbah-limbahnya Limbah-limbahnya Dan kemudian ya seperti ini nih Kita terima sidi Sidi-sidi bekas begini Ini kan sudah enggak kepakai ya Iya, betul Nah, terus kemudian kain-kain yang ada kita kumpulkan Karena kain itu adalah salah satu bahan yang sulit terurang Residu ya Bu ya Betul Nah, inilah yang kemudian kita latihkan Sehingga bisa menyerap Apa namanya? Bahan-bahan limbah tadi Tapi bisa menjadi produk yang seperti ini nih Yang bisa punya daya jual nih Mas Bisa punya daya jual ya Bu ya? Betul Ini namanya coaster ya Bu ya? Betul Buat tatakan gelas Ini tatakan gelas ya Jadi seperti ini nih Mas Kita buat tatakan gelas yang berbeda versinya Atau limbah kain tadi kita jadikan bros Nah, ini yang kita buat ya Seperti ini bisa buat ring untuk napkin Oh, iya Yang seperti ini Jadi, selain mereka bisa membuat produk Melatih kreatifitasnya juga ya Bu ya? Betul Karena kan ini kan dari bahan-bahan kain yang emang Warnanya enggak ada yang sama Tapi bisa jadi matching ya Bu ya? Betul Keren, keren Iya Kayak ini juga Mas Apa tuh Bu? Ini kertas nih Mas Wah, ini kertas Kertas daur ulang, betul Wah, kertas daur ulang Betul Dari kertas yang ada di itu ya Bu ya? Gimana nih Bu? Boleh diceritakan enggak Bu? Cara proses pembuatannya Jadi, kertas ini kita kumpulkan nih Kan Sinar Mas juga punya banyak Apa namanya? Kantornya ya Dan kemudian bisa dikumpulkan Termasuk dari bank sampah Nah, ini kita jadikan bubur kertas dulu Bubur kertas dulu? Betul Nah, dari bubur kertas itu Kita rendam tuh Mas Kita rendam? Iya, sampai 4 hari kita rendam Direndam dulu 4 hari 4 hari Terus kemudian kita blender dihancurkan Oh, di blend Betul Nanti kita press Jadi seperti lembar ini Mas Oh, iya Iya Seperti ini Wah, iya Ini juga bisa buat di print ulang nggak Bu? Kira-kira Biasanya kalau di print Ujung tintanya kan Akan kena nih headnya ya Jadi biasanya ini kita lapis Dengan lapisan yang bisa kita print Bisa jadi sertifikat misalnya Oh, iya Keren-keren Selain bisa jadi kertas Ini juga bisa jadi packaging juga ya Bu? Betul Ini packaging nih Mas Jadi untuk tempat-tempat ini Posternya Nanti kita bisa tempatkan di situ Keren-keren Nah, selama berjalannya pelatihan UMKM khusus disabilitas nih Bu Kira-kira ada kendala nggak dari ibu sendiri yang mementori para binaan disabilitas Atau dari para pendampingnya? Betul sekali Mas Jadi kita melibatkan keluarga dan pendamping Karena untuk mengelola usaha Belum tentu adik-adik disabilitas ini siap Dengan kapasitasnya yang beda-beda Maka kita melibatkan Cukup banyak sih Ada yang guru yang terlibat Sehingga dia bisa membina juga di sekolah Berarti ada juga dari pihak sekolahannya Bu ya Yang mengikuti pelatihan ini Dan nanti terus disalurkan ke anak-anak mereka ya Bu Saat ini lumayan sih sudah di beberapa kota Mas Nah, tadi tanya hambatan ya Mas Tentu ada tantangan Mungkin saya sebutnya bukan hambatan tapi tantangan ya Mas Jadi ada tantangan nih Tantangannya adalah Karena kita lakukan online Kalau waktunya durasinya kepanjangan Pasti mereka udah bosen kan Jadi kita buatlah media ajar Untuk membantu, mempermudah Dan kita kirimkan duluan nih Supaya para pendamping bisa Bisa langsung belajar ya Bu ya Bisa langsung praktik juga ya Bu ya Betul Jadi tahapan-tahapannya kita tuangkan disitu Sehingga mereka bisa mendampingi ketika proses pengajaran Nah, tantangan yang terbesar adalah Bagaimana efektif dalam waktu singkat Dan pastinya harus produk-produk yang mudah buat mereka Oh, betul-betul Iya, karena kadang-kadang ada yang Yang masih bisa Pembuatannya itu sederhana ya Bu ya Betul-betul Masih bisa terjangkau oleh mereka Betul-betul Kedepan kita ada offline juga loh Oh, ada offline juga? Iya Yang akan diadakan di Di sini ketika nanti sudah relatif lebih aman ya Semoga Cepat-cepat lah ini ya Bu ya Kasus Omicron ini ya Bu ya Di Indonesia khususnya Supaya kita bisa lebih dekat lagi lah Sama anak-anak disabilitas Bisa kita lakukan pembinaan Lebih dekat lagi Dan langsung secara langsung Mungkin ada feel yang berbeda ya Bu ya Betul Ketika kita langsung mengerjakan Sama anak-anaknya secara langsung Betul Untuk sekarang ini Kira-kira udah berapa banyak nih Bu Dan udah tersebar ke Banyak berapa kota nih Bu Untuk peserta disabilitas ini Peserta ini tentunya di Jabodetabek ya Terus kemudian kita juga dapet tuh Dari Medan Dari Medan Sumatera Utara Kemudian kita juga ada dari Palopo Dari Palopo, Sulawesi Terus kemudian ada dari Makassar Dari Jogja Dari Jogja Dari Cimahi, Jawa Barat Ada dari Surabaya juga Banyak juga ya Bu ternyata dari luar kota ya Betul Itu rata-rata mereka dari sekolah Atau emang pribadi Ada yang pribadi campur Mas Ada yang pribadi Ada yang juga sekolah Ya seperti di Jogja ada sekolah Seperti yang di Kalimantan Di Tenggarol Itu ada sekolah SLB Yang siswanya ada seratusan lebih kurang Ada seratusan Iya Oh lumayan ya Bu Jadi gurunya nanti bisa mendampingi mereka Dan melibatkan juga untuk orang tua bisa terlibat SML UMKM Center juga menyediakan ya Bu ya Barang-barang ke sekolah tersebut yang sampai seratus itu Wah keren juga Jadi dikirimkan Nanti mereka buat Hasilnya dikembalikan Kemudian kita jual 100% uangnya kembali kepada mereka Oh gitu Berarti SML UMKM Center bakal melakukan penjualan kembali ya Bu ya Produk-produk yang sudah dibuat oleh para teman-teman disabilitas tersebut Betul Dan 100% uang tersebut akan diberikan Diberikan kepada mereka Mereka pelajinnya lah ya Ya betul Oke Bu Kedepannya nih Kira-kira Ada gak Bu Keinginan Ibu atau harapan Ibu Dari SML UMKM Center sendiri Tentang pelatihan UMKM disabilitas ini Harapannya sih Kedepan di tiap wilayah tentunya Bisa berkembang Karena bukannya tidak mungkin Di setiap wilayah nanti bisa Mengumpulkan bahan-bahan yang sekarang dikirim dari kita nih Mereka juga belajar nih bisa mengumpulkan Bahan-bahan yang seperti Kain perca Atau bahan-bahan limbah yang lainnya Yang nanti bisa berkembang Sehingga menjadi sentra produktivitas juga di wilayah Karena kan basisnya dengan green productivity ya Dengan green productivity Iya yang bahan-bahan dasarnya Harapannya juga bisa mereka dapat Sehingga lingkungannya juga ikut Menjadi apa namanya Menyerap limbahnya Menyerap limbah Dan menjadi produksi untuk produk yang layak jual Betul Berarti selain kita fokus pada pelatihan UMKM disabilitas Berarti SML UMKM Center juga fokus pada penerapan green productivity tersebut ya Bu ya Betul Keren Dari limbah yang emang benar-benar jarang dipakai lagi ya Bu ya Terus juga pengelolaan sampahnya Karena kain khususnya ya Bu ya Itu kan bahan-bahan residu ya Bu ya Sampah-sampah residu Yang gak bisa dikelola lagi Nah makanya SML UMKM Center Membuat penerapan green productivity Supaya bisa dijadikan barang kembali yang mempunyai nilai jual ya Bu ya Keren Ya mudah-mudahan dengan demikian Tadi kembali kepada tujuan awal Adik-adik disabilitas ini Bisa belajar untuk mandiri Mandiri Dia bisa menghasilkan sesuatu yang bisa nanti sambil bertahap Belajar untuk bagaimana mengelola Untuk membantu mereka bisa mandiri Betul Berarti selain Pelatihan pembuatan produk ini berarti juga ada pelatihan tentang Kayak pengelolaan keuangan, bisnis, segala macam ya Bu ya Betul Ada pelatihan kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan Iya Di antara pelatihan produk buat adik-adiknya Kita juga melatihkan secara sederhana Secara sederhana Untuk para pendamping dan adik-adik yang bisa melakukannya mandiri Oh oke oke Nah saya penasaran Ibu Kalau kan emang penyandang disabilitas itu Punya banyak berbagai macam variasinya Ibu ya Nah kalau dari pendampingnya sendiri nih Pernah curhat nggak Ibu Tentang kendala yang emang mereka punya anak atau kerabat Yang punya penyandang disabilitasnya itu emang Sangat-sangat berkebutuhan khusus Iya Jadi memang benar Mas Kebutuhan khusus itu beragam Jadi yang banyak ikut bersama dengan kegiatan ini Antara lain yang autism Autism Kemudian ada juga mereka yang down syndrome Down syndrome Terus beberapa terakhir itu mereka memang punya gangguan yang Gangguan penyerta ya Seperti misalnya mereka punya problem dengan autism Tapi disertai dengan gangguan pemusatan perhatian Jadi tantangan yang terbesar adalah Bantu mereka tetap punya mood yang positif Untuk mengerjakan sampai tuntas Mas Tapi dicicil jadinya Iya 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 benar 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 Itu sebuah keistimewaan bagi mereka ya Bu ya Pendamping memang harus ekstra sabar Untuk menghadapi mereka ya Bu ya Betul Tapi memang luar biasa loh mereka Benar luar biasa Orang tuanya juga apalagi ya yang bisa mendampingi terus menerus Orang tuanya juga termasuk istimewa ya Bu ya Oke Bu terakhir nih Bu Kira-kira ada pesan nggak Bu yang ingin disampaikan kepada para pendamping Khususnya untuk pendamping mereka di teman-teman disabilitas ini Ya tentu ada Para pendamping orang tua dari adik-adik disabilitas Jangan melihat bahwa mereka tidak berdaya Tetapi ayo kita temukan apa yang menjadi minatnya Kayak contoh nih kemarin ada yang bilang Oh ternyata putrinya senang menjahit Ayo kita kembangkan bersama-sama Jadi selalu ada peluang Jadi jangan menyerah tepatnya Ayo kita bangun bersama-sama Untuk bisa membantu mereka menjadi berdaya dan mandiri Hmm oke Mungkin kita punya pesan singkat yang bisa diingat oleh para pendamping Dan juga para teman-teman disabilitas nih Bu Iya Apa tuh Bu Ada tuh Mas Karel Jadi kalau kita ingin menguatkan gitu ya Ada dua kata sebetulnya dalam satu kalimat singkat Berdaya dan mandiri Berdaya dan mandiri Oke Terima kasih banyak Bu Dania atas kesempatannya Sama-sama Mas Karel Bisa diundang di acara podcast UMKM Talks kali ini Terima kasih juga Ya teman-teman semua Saya Karel Selaku host dari UMKM Talks Pamit undur diri bersama Ibu Dania Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi